Intro Halo sahabat pos, saat ini saya sedang berada di kantor pos cabang pembantu Nusa 2 Dalam langkah penyaluran BLT BBM tahap kedua, PKH dan juga Sembako Seperti apa kegiatannya? Ikuti terus liputan pos update berikut ini Halo Pak Hari, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Mbak Pak, saat ini Bapak berkunjung langsung ke kantor pos Nusa 2 Untuk meninjau bantuan yang disalurkan melalui PT POS Indonesia Seperti apa Pak? Jadi gini ya teman-teman, jadi sejak tanggal 19 November kemarin Kita sudah mulai menyalurkan bantuan BLT BBM tahap dua Nah berbeda dengan penyaluran BLT BBM tahap satu Di tahap dua ini kita diberi amanah sekaligus oleh Kementerian Sosial Untuk menyalurkan juga PKH, Program Keluarga Harapan dan BPNT PKH untuk lebih kurang 10 juta penerima Kemudian BPNT untuk lebih kurang 18,8 juta penerima Jadi memang kalau kita lihat BLT BBM jumlahnya 20 juta nomor 90 Jadi memang khusus kali ini agak unik gitu ya Jadi saya ingin melihat langsung kesiapan teman-teman kita Di lapangan seperti apa Seperti apa mereka mengatur Karena tadi kan menarik kita lihat Ada penerima yang menerima sampai 2 juta 500 Ada yang menerima 2 juta 625 Karena Pak tadi kalau hanya sebatas BLT BBM itu kan 300 Kemudian kalau hanya BPNT misalnya selama ini 600 Karena 3 bulan ya, 3 bulan 4 Nah tapi ini kan mereka menerima PKH Sehingga jumlahnya agak berbeda nih Jadi tadi saya sampaikan ada yang menerima sampai 2 juta 600an gitu Sehingga memang teman-teman saya akan ada effort Misalnya menyiapkan uang ya Menyiapkan uang, uang receh terutama Kalau selama ini hanya dalam kelipatan ratusan ribu Kalau sekarang harus ada yang recehnya Tapi Alhamdulillah disini saya lihat tadi mereka sudah bungkusin ya Sudah bungkusin dan sudah ditulis angkanya Sehingga penerima Penerimanya itu cukup menghitung Menghitung ulang Berapa angkanya gitu ya Di depan petugas roket Untuk menghindari jangan sampai nanti Setelah keluar dari Keluar dari kantor ini Ada kemungkinan lagi tentang jumlah Jumlah besar uangnya Baik Bapak Sebelumnya kan kantor pos sendiri menyalurkan satu bantuan Saat ini menyalurkan tiga bantuan sekaligus Seperti apa tantangan yang dihadapnya? Bukan satu bantuan sih Yang kalau kemarin itu dua ya BLT BBM sama BPNT Tonton Sebako Hanya saja jumlahnya tadi Dalam kelipatan ratusan ribu Misalnya kalau BLT BBM Tiga bulan Eh dua bulan 300 ribu kan Kemudian kalau sembako Karena tiga bulan Tiga bulan empat Masih-masih setiap bulan 200 Sehingga 600 Sehingga kelipatannya cuma 600 900 totalnya Nah kali ini dengan PKH ini Ada kelipatan-kelipatan kecil Jadi tantangannya mungkin disitu Tapi tadi Teman-teman saya sudah mempersiapkan diri Penyiapan uang kopur kecil ya Kemudian teman-teman saya Menyiapkannya dalam Satu amplop Kemudian disitu sudah ditulis Di luar dengan sepidol Yang tidak bisa dihapus Jumlahnya Sehingga Teman-teman penerima Penerima KPM penerima ini Sudah bisa langsung tahu jumlahnya Mereka itu Sudah selesai Baik Pak Untuk harapan ke depannya Seperti apa Pak? Jadi harapan kita memang penerima Ini kan sudah semakin Kalau saya lihat di kantor Pos Nusa 2 ini kan Sudah semakin tertib Sudah semakin tertib Teman-teman sudah bisa mengatur Artilannya dengan bagus Sehingga tidak terjadi penumpukan Sehingga memang harapan kita Penerima manfaat ini Tidak perlu datang Berbondong-bondong Mereka cukup datang Sesuai jadwal yang sudah kita Sampaikan di undangan kita Sehingga tidak terjadi Perumunan Kemudian Masyarakat lebih dimudahkan Karena kenyamanan Tidak berdesak-desakan Di kantor kita Bapak Jokowi Sama Pak Pos Ada bantuan Sebanyak begini Saya suka Senang saya Ibu Ya terima kasih banyak Terima kasih Atas bantuannya Kepada Bapak Presiden Jokowi Bapak Kementerian Dan PT Posnya Saya sangat berterima kasih Atas bantuannya Sahabat Pos demikian Liputan Pos Update Dari kantor Pos Nusa Dua Bersama Bapak Haris Selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan Sampai jumpa Di Liputan Pos Update berikutnya Ok Bapak Sampai jumpa Bapak Sampai jumpa Sub indo by kentang